Anda masih menyimak ruang publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema kita pada pagi hari ini adalah Pendidikan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Seperti Apa Cara Yang Efektif Masih bersama dengan ketiga narasumber kita ada Pak Toto dari Bawaslu Kemudian juga Mas Rido dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga Mbak Lufti dari Trainer Peace Generation Kita lanjutkan lagi dan untuk Anda pendengar kami ingatkan kembali yang ingin ikut berpartisipasi pada hari ini Akan berkesempatan mendapatkan 200 ribu rupiah untuk dua orang pemenang dalam bentuk e-wallet Baik Mbak Lufti dan juga Pak Toto dan juga Mas Rido kita lanjutkan kembali obrolan kita ke Mbak Lufti dulu ya Mbak Lufti selama ini seperti apa nih Anda melihat para penyelenggara pemilu dan juga partai politik Memanfaatkan suara pemilih pemula ini Mbak Lufti silahkan Oke sejujurnya dari observasi-observasi dan mengalami juga sebagai pemilih pemula Sebetulnya mungkin strategi dan cara-cara itu sudah dikeluarkan, sudah dilakukan Cuman secara spesifik ini belum menarik dan belum bisa menyedot perhatian para pemilih pemula Yang notabene ini ada di usia dewasa awal gitu ya Nah justru saya pada pemilu tahun lalu menemukan satu video kampanye ini untuk pemilih pemula yang menurut saya ini sangat bagus Ini dibuat oleh teman-teman Cameo Project judulnya itu adalah pesan dari bangku penonton Nah itu bentuknya audio, musik, tapi ada videonya juga Dan itu yang jadi modelnya yang berbicara ini adalah anak muda gitu Anak muda mereka membicarakan tentang keresahan mereka Kenapa ya saya harus ikut memilih, kita kan udah nggak dijajah lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya Lalu ada juga pesan-pesan kalau misalnya pilih seseorang yang hebat, pilih seseorang yang memang bagus Kalau menangrayakan, jangan menyakiti hati yang kalah seperti itu Dan itu yang berbicaranya pakai seragam SMA, pakai seragam ranguka, pakai almamater kautus Yang itu tuh lebih beresonansi gitu dengan anak mudanya Nah sayangnya ketika menemukan, bukan menemukan sih, sementara itu untuk penyelenggara pemilu, partai politik mungkin belum menggunakan strategi ini gitu ya Sehingga belum menarik gitu Jadi ketika yang berbicaranya mungkin misalnya orang tua atau model-modelnya yang misalnya digambarkan PRT-nya Atau masyarakat dewasa gitu ya Ini kan sayang sekali karena bagi audiens itu nggak ada relevansinya gitu Tapi ini bukan saya gitu Tapi beda kalau yang berbicara itu adalah anak mudanya Nah makanya tadi kan Mas Ruidi tuh bilang Apa sih harus ada strategi ya terutama di media sosial Ya betul sekali Jadi harus kalau bisa sih melibatkan influencer-influencer muda ya di tingkat lokal gitu Ataupun di tingkat nasional yang memang dia tuh pemilih pemula juga gitu Berbicara tentang bagaimana sih seharusnya gitu Pemilih pemula ini menyikapi pemilu di masa mendatang di tahun depan Baik Jadi menurut Mbak Lufti masih belum menarik dan juga belum menyedot perhatian gitu ya Baik nah ini kita coba angkat dulu penelpon yang sudah bergabung di 0800-245-7893 Ada Ibu Nurlela dari Makassar Selamat pagi Ibu Nurlela Iya pagi Ya silakan Ibu Nurlela atas pertanyaannya Ini saya bertanya Mengapa perlu bagi pemilih pemula diberikan pendidikan Supaya nantinya mereka menentukan pilihan yang benar Terus yang kedua materi apa saja yang akan diberikan kepada pemilih pemula Dan apakah perlu ada bimbingan khusus bagi mereka Gitu aja Mbak Baik terima kasih Ibu Nurlela di Makassar atas pertanyaannya Terima kasih Baik bisa langsung ditanggapi mungkin dari Pak Toto silakan Tanggapan atas pertanyaan Ibu Nurlela Pak Toto Ya terima kasih Ibu Nurlela luar biasa sekali pertanyaannya Tentu pemilih pemula itu bagi bawah selalu itu menjadi pilihan utama ya akhirnya Dan tentu di forum ini kami menjadi bersemangat gitu loh Pertanyaan Ibu Nurlela lalu dari Pak Rito, dari Ibu Lutwi Saya mengatasi oh iya ya kami kurang gitu Kami mencoba untuk oh iya lebih-lebih membumi lagi Menhadap pemilih pemula Ini yang pelajaran pertama yang saya petik dari Pak Rito dan Ibu Lutwi Yang kedua tentu pelajaran menarik juga dari pertanyaan Ibu Nurlela Apa yang perlu untuk pemilih pemula Ya seperti yang disampaikan tadi bahwa perlu sekali mereka paham politik Apa gunanya pemilu Untuk apa pemilu Caranya bagaimana Kenapa harus mempertahankan sistem demokrasi Ini Kenapa harus melalui pemutan suara Sistemnya bagaimana Ini yang perlu dipemudahkan Karena tadi saya sampaikan juga Kita itu tidak hanya untuk 4 tahun 5 tahun Saya ini setelah ini juga tidak ada 40 tahun ke depan bagaimana Itu yang mencabuk kami Jadi begitu juga Bu Nurlela Karena pernah bilang Beri kami 10 pemuda makanku guncang dunia Seribu orang itu hanya bisa merubah gunung semenu saja Karena itu para pemuda itu menjadi sangat vital Dan mencabuk kami sebagai Bawaslu Pertanyaan beneran Kami akan lebih membumi lagi Untukkan pemuda dan lebih Lebih gampang Lebih mudah Seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Ludwi Kurang bisa diterima Kita ini punya sekitar 23 ribu tenaga Dan Pengawas pemilu Mengintik KTRI Selain Kejamanan Lalu ada 10 ribu Ada sekitar 40 ribu Kalau 40 ribu ini digerakkan Punya konten-konten yang membumi Yang menarik Berarti yang Pemuda Ngomong soal pemilu Tapi tidak kaku gitu ya Bu Nurlela ya Ngomong soal Sistem demokrasi Memang lebih baik Dari sistem yang lainnya Tapi dengan Kauden yang muda Minimal sudah Dishare oleh 40 ribu tenaga kami Itu bisa lebih membumi Karena itu memang Sangat penting Kita tidak hanya hidup Di tahun ini Tapi 40 tahun ke depan Sistem demokrasi Di bumi Pancasila Ini memang Tetap Tegak Dibanding sistem yang lainnya Sekali lagi Ini campur bagi kita Terima kasih Bu Nurlela Pak Ridho Dan Bu Ludwi Pak Ramia Baik Pak Toto Terima kasih atas tanggapan Dari pertanyaan Ibu Nurlela di Jakarta Ada penelpon berikutnya Dari Pak Johan di Jakarta Selamat pagi Pak Johan Halo terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Pak Johan Silahkan Ada yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan Satu poin saja Buat bersama-sama Selamat pagi Bapak Mbak Dan Mas Ini komplit ya Berarti ada yang generasi Melenial Dan kita-kita Para Ini ya Pak Dan Mbak Nomi Mau menanyakan Secara umum saja Mungkin nanti ada yang Pegang data Pengalaman di Empiris Di pemilihan sebelumnya Seberapa Saya tadi agak ketinggalan Pro Di awalnya Ini berapa persen Rasio pemilih Pemula Setiap kali ada Momen Pemilihan Pemilu Itu Ada berapa persen data Antara yang existing Yang dewasa Sama yang Apa namanya Pemilih pemula Itu yang pertama Yang kedua Kemudian Berdasarkan pengalaman juga Atau data empiris Barangkali database Yang sebelum-sebelumnya Setiap kali ada Pemilu Apapun dia Entah Pilpres Maupun Pilkada Dan seterusnya Seberapa bisa Para pemilih pemula ini Secara prosentase Mendongkrak Pencapaian Pesta politik ini Artinya Apapun Partainya Dia itu bisa mengangkat Ketimbang yang Pemilih Existing Yang non-pemilih pemula Barangkali demikian Bapak Mbak Mas Terima kasih banyak Mbak Naomi Selamat pagi Pak Johan Yang ada di Jakarta Atas pertanyaannya Silahkan bisa ditanggapi oleh Mas Rido Untuk pertanyaan Pak Johan Dari Jakarta Mungkin kalau nanti Datang Pak Toto Tapi Apa namanya Saya coba untuk Melihat Yang jelas Memang Pertama Sambil tadi Menimpa Lepunur Lela Pertama Memang Anak muda ini Kan Tentu rasa Ingin tahunya Apa yang disampaikan oleh Mbak Lepsi Tadi ya Itu kan tinggi Mereka baru mengenal Maka memang Sangat penting Buat anak muda Dari hal-hal yang Sederhana Apa sih Menurutmu Negara demokrasi Gitu kan Penting gak sih Menurut kalian itu Demokrasi Jangan-jangan Bagi mereka Enggak penting Negara demokrasi Gitu Karena negara demokrasi Bikin anak-anak muda Ini bikin Bingung aja Kuliah mahal Makan gak bisa Enak Mau beli Macam-macam Kok mahal ya Ini negara demokrasi Atau negara Demodekrasi Atau apa Gitu kira-kira ya Guyonan Mereka Demo Kalau di kampus Arab Isipal Pak Demokrasi itu Kalau orang Demodekrasi Atau gimana Pak Itu guyonan Anak-anak muda Artinya kan perlu Dipahamkan kepada mereka Nah Sehingga Memang Anak-anak muda ini Ya kan Yang dimana Mereka ini kan Baru lepas dari Masa Apa Masa Kalau kita bilang SMA itu Kayak burung Nge-geng Dan mereka Berpindah Untuk belajar Menjadi Lang Kuliah ini kan Seperti orang Menjadi Lang Tapi kan Perlahan-lahan Nah pada fase itulah Kita perlu Memberikan pengetahuan Yang komprehensif Memberikan pengetahuan Yang lengkap Tentang Hal-hal yang Sangat penting Bagi mereka kan Sering loh Orang Anak muda itu Membuat apa sih Ada partai politik Kadang mereka Bertanya juga Partai politik itu Ngapain Kalau tidak Pemilu Apa tugas mereka Kok datang-datang Tiba-tiba Waktu pemilu Kampanye Dan segala macam Itu kan Perlu diberitahu Ketika kami Melakukan Pendidikan pemilih muda Di Jumlah itu Memang backgroundnya Tidak hanya orang Visipal Hukum Ekonomi Tetapi orang kesehatan Pertanyaannya Kok sangat lugu Tapi menurut saya Ini penting Pak Kami ini kan Orang kesehatan Tidak paham Ini kenapa Kami itu Sering didikati Oleh partai-partai Diajak ini Diajak itu Emang Ngapain sih Partai politik kerjaannya Ini anak muda Dia tidak Paham dunia politik Karena orang kesehatan Backgroundnya Dari akademi keperawatan Nah Itu kan perlu kita pahamkan Jangan sampai mereka itu Sama sekali buta Dan tidak mengerti Padahal Kalau kita bicara One man One good One value Dan seterusnya Kira-kira gitu Mbak Catatan dari saya Baik Mas Rido Nanti kita lanjutkan kembali Bersama dengan Pak Toto Dan juga Mbak Lufti Untuk pertanyaan-pertanyaan Juga yang sudah masuk Di channel YouTube Berita KBR Dan juga pesan singkat WhatsApp 0812 118 8181 Untuk anda pendengar Yang juga ingin ikut Pertanyaan langsung Mungkin bisa pergunakan Nanti di Telepon 11 pulsa KBR Di 0800 2457893 Ruang publik KBR Dengan tema Pendidikan pemilu Bagi pemilih Pemula Seperti apa Cara yang efektif Akan segera kembali Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton